Pemirsa kami ajak Anda untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan bersama MNC Peduli. Dan Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening hiasan jalinan kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan Pemirsa usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore, namun sebelum kita berpisah, kami punya informasi wisata yang patut Anda datangi untuk berakhir pekan ke Sungai Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Dan di sini dapat mencoba transportasi unik suku Lauje. Saya Aprilia Putri dan saya Davi Pratama Undur Diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Bagi suku Lauje, sungai adalah urat nadi kehidupan. Tak hanya menjadi tempat bermain anak-anak, sungai juga penting untuk transportasi mereka. Dengan rakit bambu sederhana, orang Lauje membawa turun hasil panen mereka untuk dijual ke sejumlah desa kaki gunung seperti Bamba Siang dan Palasa. Hanya sehari dalam sepekan pada setiap Kamis. Kedatangan mereka sudah dinantikan para pembeli di tepi sungai. Bawang merah dan kemiri orang Lauje paling diminati para pembeli. Selain hasil panen mereka berkualitas, harganya pun lebih murah ketimbang petani lain. Jadi berarti harga bawangnya satu kilo karena lapan ribu. Lapan ribu. Lapan ribu. Lapan ribu. Jadi pertimbangannya ini? Lapan puluh kilo. Lapan puluh kilo. Lapan puluh kilo. Kali tujuh ribu. Hidup trasing di pegunungan membuat orang Lauje bersifat pendiam. Hal itu terlihat dari cara mereka berinteraksi dengan pembeli yang terkesan canggung. Kalau hubungan itu dari dulu, hubungan karena saya pikir dari orang-orang yang di kampung sana, mereka sangat memaklumi kehidupan masyarakat yang ada di suku pedalaman seperti ini. Jadi ketika mereka turun, mereka terima baik dan ada juga yang biasa mereka panggil bela. Kata bela ini biasanya karena sudah waku biasa, ada bawa jagung misalnya, mereka berikan misalnya ikan garam. Terima kasih telah menonton!